Tim Sargabungan dibantu warga berhasil menemukan jasad Painah, seorang warga desa Sripurnomo, kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus. Korban tewas diserang buaya. Korban ditemukan dalam kondisi tak utuh sekitar 500 meter dari lokasi kejadian serangan buaya, yang lalu jasadnya dibawa ke rumah sakit setempat. Peristiwa ini terjadi Senin pagi 24 Juni lalu, di mana saat itu korban sedang pergi membuang sampah di Sungai Waisema Katanggamus, yang sering ada buaya menampakkan diri. Sejak saat itu korban dinyatakan hilang, keluarga yang khawatir langsung mencari dan hanya menemukan sandal korban di pinggir sungai. Dari hasil pemeriksaan, korban dipastikan tewas usai diserang buaya. Karena terdapat sejumlah luka robek dan kondisi tubuh yang sudah tidak utuh. Tulang leher itu sudah terputus dari bagian dada. Tadi saya juga temukan ada luka robek di perut bagian kiri. Itu kurang lebih, ada lebih dari lima jumlahnya, lebih dari lima jumlah luka robeknya. Kalau yang terbesar itu ukurannya kurang lebih 10 kali 15. Kemungkinan besar dari gigitan buaya. Selanjutnya jenazah korban akan diserahkan ke pihak keluarga untuk dilakukan pemakaman.